Gusni, Kepala Desa Rantau Macang, Kecamatan Muara Siau, dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Merangin setelah melakukan pemecatan kepada semua perangkat desanya dan mengangkat perangkat desa baru tanpa persetujuan pihak kecamatan. Dalam menentukan perangkat desa, memang merupakan wewenang Kepala Desa, namun semuanya harus sesuai dengan aturan yang ada, baik itu undang-undang tentang desa maupun peraturan daerah Merangin tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, namun hal itu banyak dilanggar oleh Kepala Desa yang baru dilantik di Kabupaten Merangin. Salah satunya terjadi di desa Rantau Macang, Kecamatan Muara Siau, setelah diangkat menjadi Kepala Desa, Gusni langsung memberhentikan semua perangkat desa yang lama, mulai dari Sekretaris Desa hingga Kepala Dusun, tanpa alasan yang jelas dan tidak ada persetujuan dari camat. Dadang Kurniawan, mantan Sekretaris Desa Rantau Macang mengatakan, dirinya bersama perangkat desa yang lama diberhentikan secara sepihak, tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga dirinya pun melaporkan hal ini kepada Bupaten Merangin, Sekda Merangin, Dinas PMD, dan Inspektorat atas ketidakadilan yang mereka terima dari Kepala Desa. Minta kepada pihak BND, terutama dari Pak Hadis BND, menindakkan juti di mana prosesnya yang harus dilakukan ke Kecamatan yang di mana pemberhentian kami oleh Bapak Kepala Desa tidak sesuai dengan prosedur. Riko Saputra, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!